Makan segera, ketemu segera teh pucuk jadi nyas. Indonesia memang menghadapi tantangan yang tidak ringan, pandemi belum sepenuhnya diatasi khususnya terkait dengan persoalan ekonomi rakyat, kenaikan harga kebutuhan rakyat, biaya hidup yang semakin tinggi. Tapi di tengah-tengah biaya hidup yang semakin tinggi, kami sangat sedih ketika mendengar keterangan dari Ibu Sri Mulyani bahwa kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat justru dijawab oleh Bapak Prabowo selaku Menteri Pertahanan, menambah pinjaman luar negeri hingga mencapai 386 triliun rupiah untuk beli alutsista. Sementara perang yang kita hadapi adalah perang terhadap kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan dan juga bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan kita. Dengan berbagai tantangan tersebut termasuk bagaimana tantangan geopolitik perang Rusia-Ukraina yang belum selesai, yang menciptakan krisis terkait dengan energi, pangan, muncul ketegangan di Timur Tengah dan PBB juga tidak berdaya mengatasi masalah itu. Maka ke depan dari debat itu menunjukkan kualifikasi kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo sebagai nahkoda Indonesia dengan sikap tenang penuh kedewasaan, tanpa konflik, tanpa membuat pernyataan yang penuh kontroversial. Sebagaimana disampaikan calon-calon yang lain, Pak Ganjar mampu menunjukkan jati dirinya sebagai nahkoda yang penuh ketenangan, nahkoda yang mampu mengatasi krisis, dan nahkoda Indonesia yang tidak emosional. Sehingga di dalam penguasaan panggung, Pak Ganjar juga menunjukkan kualifikasi kepemimpinan yang diharapkan oleh rakyat Indonesia bagaimana mungkin akan menjadi nahkoda Indonesia kalau pemimpinnya tidak tenang, kalau pemimpinnya mencoba memprovokasi yang lain, kalau pemimpinnya tidak mendapatkan dialog. Terima kasih telah menonton!